Pemirsa bincang sehati, obat penenang atau yang dalam dunia medis lebih dikenal sedatif adalah jenis obat-obatan yang memberikan efek tidur dengan cara memberikan rasa tenang kepada orang yang mengkonsumsinya. Obat penenang seharusnya tidak dijual bebas di apotik, melainkan harus menggunakan resep dokter. Cara kerja obat penenang adalah untuk mempengaruhi sistem saraf pusat, yaitu memperlambat aktivitas otak sehingga dengan dosis yang tepat, orang yang mengkonsumsinya akan merasa tenang dan dapat tertidur nyaman. Obat penenang itu sebenarnya ada dua kriteri obat penenang itu sebenarnya, yaitu obat penenang mayor dan minor. Tapi yang sering dikenal oleh masyarakat luas itu obat penenang yang minor ini, yaitu golongan benzodiazepine. Jadi untuk pasien-pasien gangguan cemas ya, gangguan cemas itu ada misalnya gangguan panik ya, jadi dia merasa seperti ketakutan hebat ya, bahkan merasa seperti mau mati ya, jantung berdebar-debar dan lain-lain. Nah itu bisa dikasih obat penenang, nanti akan meredak, ya atau dia cemas, gelisah ya, nah itu diberikan dengan dosis yang pas, nanti dia akan merasa tenang. Ya, dan obat penenang memang digunakan hanya untuk kondisi sesaat, artinya hanya untuk gejala aja. Apa yang melatar belakangnya dia menjadi seperti itu, ya harus diobatin. Ya, misalnya gangguan panik ya, gangguan cemas, namanya obsesif kompulsif disorder ya, gangguan obsesif kompulsif itu semua harus diobatin. Nah nanti ketika penyakitnya udah sembuh, ya dia nggak akan perlu obat penenang lagi. Untuk menghindari risiko penyalahgunaan obat penenang sebagai obat tidur, selalu konsultasikan ke dokter. Jika tak sesuai aturan dari dokter, obat penenang dapat menimbulkan efek samping. Antara lain berupa mulut kering, mual, sakit kepala, pusing, jantung berdebar-debar, hingga gangguan ingatan. Halo, selamat siap Pemirsa Daya TV di rumah. Apa kabar nih Anda hari ini? Semoga Anda semua sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Senang sekali, saya Melisa Ganesari selama satu jam ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program talkshow yang syarat dengan informasi kesehatan dan inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Nanti ya dalam program Bicak Sahati. Ya, Pemirsa Bicak Sahati seperti tadi sudah dilihat ya di tayangan awal. Bagi Anda mungkin yang punya kesulitan untuk tidur, ini jangan sembarangan untuk mengkonsumsi obat tidur. Karena memang Anda butuh konsultasi dokter kemudian. Karena bisa saja mungkin obat yang Anda minum, ini merupakan obat penenang yang belum tentu bisa mengatasi masalah Anda nih. Atau bahkan mungkin bisa menjadikan, menimbulkan efek samping yang justru berbahaya bagi Anda. Nah, di episode Bicak Sahati kali ini, kita mau membahas ya bagaimana bisa tepat menggunakan obat penenang. Kita langsung ngobrol ya dengan tamu saya hari ini. Tapi saya mau ingatkan bagi Anda mungkin yang mau telpon, mau tanya-tanya langsung dengan tamu saya, Anda bisa telpon di 021-290-32644. Atau bisa juga melalui akun Instagram kami, Anda bisa cerita lebih panjang, lebih lengkap di at Bincang Sahat Tidak ITV. Langsung kita sampai ya, dokter hari ini sudah hadir di sini, dokter Luki Tiahunan SPKJ, psikiater dari Mitra Keluarga Kemayoran. Halo, selamat siang dokter. Apa kabarnya dok? Datang lagi ke Bincang Sati ya. Terima kasih sudah hadir lagi dokter. Hari ini kita mau ngobrol seputar obat penenang. Mungkin banyak dari pemirsa nih yang pernah tahu mengenai obat penenang, ada juga obat tidur dokter sebenarnya ya. Ini sama begitu atau beda sebenarnya? Iya, jadi masih banyak yang pikir sama ya. Ternyata beda. Jadi ada obat tidur yang bukan obat penenang, dan ada obat penenang yang memang bukan untuk tidur fungsinya. Oke, jadi dibedakan dulu nih ya, ada obat tidur, ada obat penenang. Obat tidur ini kan kita sering dengar kalau kita sulit tidur, bahkan ada juga yang dijual bebas. Kadang-kadang kalau kita minum obat batuk itu bisa bikin ngantuk juga kemudian ya. Itu jenisnya seperti itu? Lain, kalau obat itu ada mengandung antihistamin. Antihistamin kan untuk, kan dia batuk, ada tenggorokanya gatel. Nah, itu merendahkan gatel itu. Jadi ada antihistamin. Nah, antihistamin itu salah satu efeknya bikin ngantuk. Jadi kadang-kadang bisa dipakai untuk bantu tidur. Nah, dan banyak obat antihistamin di pasaran itu yang kalau mau dipakai untuk tidur juga bisa. Dan itu dijual bebas memang, dan lebih aman memang. Oke, jadi itu obat tidur yang kita bisa beli bebas, itu kalau ada kesulitan tidur memang bisa diminumnya? Mungkin itu dulu sebagai pertolongan pertama ya. Atau obat kalau mau lakukan perjalanan, ada obat anti-mabuk gitu ya. Nah, obat itu yang anti-mabuk ya, yang itu kan efeknya ngantuk juga. Nah, kadang-kadang bisa dipakai juga buat tidur. Itu obat yang untuk tidur ya, efeknya untuk tidur. Tapi bukan penenang. Oke, kalau obat penenang ini apa dok? Kalau obat penenang ya sifatnya untuk menenangkan. Jadi, seperti yang tadi sudah didengar, kan ada dua tuh. Ya, penenang mayor sama minor. Nah, ini juga harus dibedakan. Karena banyak yang salah juga ya. Ya, penenang mayor itu orangnya tidak tenangnya itu luar biasa. Jadi, misalnya dia ada halusinasi. Lalu dia marah-marah, bisa lempar barang. Nah, itu penenangnya perlu mayor itu. Tapi kalau yang kita maksudkan ini, yang kita bicara penenang, itu yang minor. Jadi, kalau minor itu yang cemas, yang gelisah. Yang kadang-kadang orang nggak tahu kalau kita cemas, kalau kita diem aja kan nggak tahu. Ya, karena memang dia bukan tenang, ya itu lebih ke subjektif dia. Oke. Ya, beda kalau yang tadi itu terlihat. Ya, orang semua bisa tahu nih, lagi emosional, lagi marah. Kalau minor itu, cemas itu kadang nggak kelihatan. Nah, tapi dia gelisah, dia rasanya nggak nyaman. Ada sesuatu yang membuat dia jadi cemas. Nah, ini juga bisa berdampak pada tidur. Sehingga memang ada beberapa orang yang nggak bisa tidur, karena tidak tenang. Nah, kalau untuk tipe yang seperti itu, maka obat tidur itu kita gunakan yang ada efek penenangnya. Karena dengan dia tenang, dia jadi bisa tidur. Jadi, sebenarnya bukan efek langsung juga. Tapi efek tidak langsung ketika dia tenang, tidur itu kan pasif. Akan datang sendiri, sehingga dia bisa tidur. Oke. Cara kerjanya gimana sih dokter, obat penenang ini? Menenangkan saraf kita begitu atau gimana? Ya, simpelnya ngomongnya gitu. Tapi saya mungkin ngomongnya agak lebih rumit dikit ya. Tapi sebenarnya nggak rumit kok. Jadi gini, obat penenang itu, dia bekerja di GABA. Apa itu? Nah, itu sebenarnya salah satu sat-sat kimia di otak kita. Ini kan banyak sat kimia ya. Mungkin ada yang pernah dengar adrenalin, dopamin, serotonin ya. Ada yang namanya GABA. Nah, GABA ini sebenarnya fungsinya untuk menenangkan. Menenangkan sebenarnya itu ada di dalam tubuh kita ya, atau otak kita yang kerja untuk menenangkan. Jadi kita punya penenang alamiah ya. Nah, obat penenang ini bekerja di situ memperkuat. Sehingga fungsi dari GABA itu lebih kuat, sehingga dia jadi lebih tenang. Nah, dia sebenarnya ada tiga sub-reseptor. Jadi dia bisa kerja di tiga, untuk tujuan yang berbeda ada tiga. Yang pertama sebenarnya penenang otot. Jadi bisa dipakai buat kejang. Nah, mungkin pernah ada orang, anak kecil yang kejang, terus diinjeksi dia sepam. Ya, atau dikasih lewat ini ya, supositoria ya. Jadi dia kejangnya meredak. Itu sebenarnya jenis penenang. Oh, tapi yang kerja di ototnya. Di otot. Ada yang penenang untuk cemas, dan ada yang penenang untuk tidur. Nah, di satu obat penenang bisa punya tiga-tiganya. Tapi ada yang lebih besarnya ke cemas aja. Ada yang lebih besar ke tidur. Ada yang seperti itu. Sehingga ya tergantung dari jenis penenang mana, kita gunakan untuk keperluan itu. Oke. Jadi sebenarnya badan kita nih, udah punya remnya sendiri gitu ya dokternya. Tadi si GABA itu, tapi obat ini bantu. Remnya bekerja lebih baik. Lebih efektif. Nanti kita ngobrol lagi ya dokternya. Biasanya orang-orang yang sakit apa sih, kemudian yang jadi bisa marah tadi atau depresi, kemudian lalu butuh obat penenang nih seperti apa. Nanti ngobrol lagi ya dok ya. Tapi jadah sebentar bagi Anda mungkin yang punya pertanyaan. Saya tunggu telponnya ya di 021-290-32644 atau bisa juga melalui akun di Instagram kami di atbincangsehatidai.tv. Kita jadah sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Dai TV. Nah, kembali lagi di Minjang Sati Pemirsa. Hari ini kami sedang membahas bagaimana kita bisa tepat menggunakan obat penenang. Karena memang sebenarnya karena fungsi obatnya sebagai obat, namun kita sering dengar ya banyak yang menyalahgunakan obat penenang ini. Jadi hari ini kita mau membahas, jangan sampai ya kita salah menggunakan obat ini untuk kegiatan yang tidak benar kemudian ya. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan dokter Luki Tiahunan SPKJ, psikiater dari Mitra Keluarga Kemayoran. Tapi saya ingatkan bagi Anda yang mau telpon, bisa telpon di 021-290-32644 atau melalui akun di Instagram kami di atbincangsehatidai.tv. Nah, dokter kita lanjut ngobrol ya. Nah, dokter, tadi kan kita sudah ngobrol nih cara kerja obat penenang ini di tubuh kita. Tadi ada obat tidur, ada obat penenang. Kalau obat tidur kan kita bisa beli secara bebas ya. Kalau obat penenang ini kita bisa beli juga nggak sih, dokter? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Karena dia punya resiko, sehingga harus hati-hati penggunaan. Jadi karena banyak yang salah, sehingga menggunakan obat penenang, sehingga tanpa disadari dosisnya sudah tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena salah satu resiko yang sangat dikhawatirkan, bahkan oleh kami juga praktisi, yaitu efek toleransinya. Jadi obat penenang ini punya salah satu yang memang dikhawatirkan itu efek toleransi. Efek toleransi itu apa? Menggunakan dosis yang sama, tidak lagi memberikan efek yang diinginkan. Jadi perlu peningkatan dosis. Sehingga yang tadinya dosisnya masih rendah, lama-lama makin naik, makin naik, makin naik. Itu yang dikhawatirkan. Ini kayak antibiotik gitu ya dok, kayak kalau kita makanya nggak benar, lama-lama beran kita jadi kebal gitu. Bisa jadi kebal. Cuma kalau antibiotik kan kebalnya karena kumannya yang kebal. Kalau ini memang dari tubuh kita sendiri yang mengebal. Kenapa? Karena begini, tubuh kita itu mengeluarkan anti racun juga. Ya, di tubuh. Jadi kalau ada di pinggir ini racun, dia akan ngeluarin antinya. Nah, ini obat penenang itu dikeluarkan antinya. Namanya itu DBI. Dia sepam binding inhibitor. Itu adalah salah satu sat yang dikeluarkan oleh tubuh kalau ada penenang yang masuk. Terutama kalau dosisnya besar. Jadi, apa kerja dari DBI ini, dia efeknya berlawanan. Jadi kalau misalnya kasih penenang untuk tenang, DBI ini justru jadi gelisah. Jadi apa yang terjadi ketika dia menduduki reseptor yang sama, orangnya malah jadi lebih gelisah dari sebelumnya. Jadi akhirnya kan perlu naik dosis lebih tinggi. Jadi ketika dia naik dosis lebih tinggi, tubuhnya mengeluarkan lagi nih DBI. Sehingga lama-lama kan dosisnya jadi lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Nah, itu yang dikuatirkan. Oke, baik. Nanti kita ngobrol tuh dokter ya, kenapa kok bisa ada orang juga yang sampai ketergantungan gitu ya sama obat penenang. Tapi sebelumnya ini berarti yang menggunakan obat penenang biasanya sakit apa dong dokter? Biasanya ada gangguan cemas. Jadi gangguan cemas kan macam-macam. Nah, semua yang berkaitan dengan gangguan cemas, biasanya kita bisa menggunakan penenang untuk menenangkan cemas tadi. Yang mulai dari yang gangguan obsesi kompulsi, gangguan panik, yang waktu itu pernah dibahas gangguan fobia ya, fobia itu bisa, dan macam-macam. Hampir sebagian besar bisa kita gunakan untuk menenangkan. Baik. Jadi memang butuh konsultasi dulu ke dokter, dokter yang putuskan ini memang butuh atau tidak obat penenang, yang baru diresepkan begitu ya dosisnya. Penggunaan obat penenang ini di Indonesia tinggi nggak sih dokter? Kemungkinan sih tinggi ya. Tapi kan kalau kita mau bilang tinggi atau tidak kan, kita harus melakukan penelitian ya. Paling mudah itu sebenarnya lewat resep. Ya. Nah, kalau di Indonesia masalahnya susahnya gimana? Karena banyak yang gelap, banyak yang beli yang nggak pakai resep. Padahal harusnya kan nggak boleh. Kalau di Amerika itu, bahkan dikatakan sepertiga orang dewasa itu menggunakan penenang. Oh ya. Sepertiga orang dewasa. Itu berdasarkan resep. Ya. Artinya banyak sekali. Yang masih di luar resep ada lagi. Kalau di Indonesia misalnya kalau kita ambil data yang sama, sepertiga, tapi kemungkinan kan yang tidak menggunakan resep bisa lebih banyak lagi. Betul. Berarti mungkin bisa aja tinggi sekali. Tapi kita nggak tahu ya, karena kan nggak ada datanya. Tapi kira-kira aja yang sudah didata itu sepertiga orang dewasa ini menggunakan obat menang. Kalau di Amerika. Di Amerika ya. Ini ada hubungannya juga dengan tingkat stres yang makin tinggi. Sekarang di perkotaan ini. Kemungkinan. Seperti itu. Oke. Nah dokter, ini yang kemudian faktor-faktor yang menyebabkan orang bisa tadi kena penyakit yang depresi, kemudian gangguan cemas. Ini apa sih dokter kemudian? Ya banyak faktor. Ya kan manusia kan dipengaruhi tiga faktor ini ya, yang bio, psiko, dan sosial. Biologi, ada otaknya, sistem dalam otak masing-masing kita beda-beda. Ada yang memang sistem, terutama organ yang bekerja untuk cemas itu memang sensitif. Sehingga kan ada orang yang memang mudah cemas. Tapi dia bukan berarti sakit ya, tapi dia kan rentan untuk sakit. Terus kemudian yang kedua psikis, yaitu kemampuan pikirannya dia untuk menerima informasi. Kalau secara psikisnya dia lemah, juga informasi yang negatif itu lebih mudah dia serap dibanding yang positif. Sehingga lebih mudah mencetuskan cemas. Dan ditambah lingkungan sosial. Kalau dia berada pada lingkungan yang memang sering membuat dia merasa cemas, atau sering di, apa ya, bully mungkin ya, atau macam-macam ya. Sehingga akhirnya dia juga sering terpapar. Jadi bayangin aja, kalau anak itu memang awal mulanya memang dia rentan, mungkin ada gen dari orang tuanya, lalu kemudian secara psikis dia juga tidak berkembang, tidak pernah ada yang ngajarin dia gimana caranya untuk bisa mengatasi masalah. Dan yang ketiga, memang dari lingkungannya dia memang sering terpapar stresor, ya dia pasti akan kena. Tentang gangguan cemas, depresi, dan lain-lain. Baik, baik. Tadi dokter bilang ada yang minor, ada yang mayor dokter ya. Yang mayor ini yang masuk sampai halusinasi, marah-marah begitu dokter ya. Itu penyakitnya apa aja sih? Ya, kalau yang itu, biasa ada satu penyakit yang namanya schizofrenium. Pernah dengar? Nah, itu biasanya penyebabnya ketidakseimbangan dari neurotransmitter atau satkimia, di mana dopamin itu tinggi. Jadi karena tinggi, bisa timbul halusinasi, terus emosi jadi marah-marah. Seperti itu. Jadi, pengobatan juga dengan penenang mayor. Tidak bisa dengan penenang minor. Tapi mayor itu kerjanya di dopamin tadi. Sehingga dopaminnya akan turun, halusinasi akan membaik, emosinya lebih tenang. Oke, baik. Tadi dokter sempat sebut soal dopamin ya. Kita sering dengar dopamin ini yang sering kita gunakan justru untuk bikin kita jadi lebih semangat ya dokter ya. Iya, doping. Nanti kita ngobrol ya dok ya, mengenai penyalahgunaan obat ini ya. Karena seru nih, nanti kita akan ngobrol lagi bagi ada mungkin yang punya pertanyaan ya, seputar topik hari ini. Ditunggu telponnya di 021-290-32644. Atau bisa juga melalui akun Instagram kami di atbincangsehatidakitv. Kita jumpa lagi sebentar, jangan kemana-mana tetap di Bincang Sehatidak. Terima kasih pemirsaan yang masih bersama dengan kami di Bincang Sehati hari ini kami masih membahas seputar tempat menggunakan obat penenang. Apabila Anda punya pertanyaan, masih ditunggu telponnya di 021-290-32644 atau melalui akun Instagram kami di atbincangsehatidakitv. Kita ngobrol lagi ya dengan dokter Luki Tyehunan, SPKJ, psikiater dari Mitra Keluarga Kemayoran. Baik dokter. Tadi kita sedang ngobrol seputar penyalahgunaan obatnya ya. Jadi sebenarnya ini kita dulu tahu ada narkotika, golongan yang bisa bikin kita lebih semangat begitu ya. Ini betul-betul lawannya itu obat penenang begitu dokter ya. Tapi ini sering disalahgunakan. Ini bagaimana sih dokter? Jadi kerjanya sebaliknya. Jadi itu sebenarnya tergantung dari manusianya. Kita ini kan sebenarnya kadang-kadang di suatu saat pingin semangat. Tapi kadang-kadang kita pingin istirahat. Nah, biasa yang suka menyalahgunakan ini bisa menggunakan dua-duanya. Jadi dia pingin mendapatkan semangat secara instan. Bukan dengan hal-hal lain ya. Misalnya kita semangat. Kita mau semangat apa? Ada tujuan yang mau kita capai ya. Misalnya kita kerja semangat. Tujuannya supaya dapat gaji yang gede, bisa naik promosi dan lain. Nah, mereka ini dalam otaknya mereka itu pingin mendapat semangat tanpa harus lewat usaha seperti itu. Pokoknya minum aja saatnya langsung semangat. Bisa nikmati hidup. Ya, dengar musik kepalanya bisa goyang-goyang begitu ya. Dia merasa semuanya bisa nikmati, indah begitu. Terus kemudian ketika sudah selesai semangat, dia pingin tenang, pingin tidur. Pengen istirahat. Dengan lagi obat ya kan supaya bisa tidur. Nah, itu biasanya ada orang yang sama, yang punya mindset-nya seperti itu sering akhirnya menyalahgunakan. Keduanya bisa dipakai. Bukan cuma salah satu aja. Karena kan mindset-nya dia memang pingin dapat secara instan. Jadi mau semangat ya langsung minum obat. Nanti sudah capek, pengen tidur, minum obat juga pada akhirnya. Nanti kita ngobrol efek negatifnya ya, kalau ketergantungan. Tapi kita angkat telepon dulu ya dok ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ibu, dengan ibu siapa di mana, Bu? Dengar ibu Kusma. Di mana, Bu? Halo. Halo, dengan ibu Kusma di mana, Bu? Di Jakarta. Di Jakarta. Mau tanya apa nih ke dokter? Silakan. Dokter Luki, selamat siang. Kenapa? Ya, silakan, Bu pertanyaannya. Dokter Luki, selamat siang ya. Ya, selamat siang, Bu. Saya mau menanyakan tentang melatonin. Itu sebagai obat penenak atau obat tidur ya, dok? Oke, itu saja pertanyaannya, Bu? Iya. Ada yang mau ditanyakan, dokter? Cukup ya? Dan ada set efeknya kalau tidak kita setiap hari minum. Oke, baik. Terima kasih telponnya. Kita coba jawab ya, ibu ya. Terima kasih telponnya. Nah, dokter ini ada namanya kandungan melatonin. Ini memang ada di kandungan obat tidur. Fungsinya untuk tidur ada efek sampingnya, dokter? Melatonin itu sat atau hormon yang memang kita punya. Yang fungsinya memang untuk tidur. Jadi, dia itu disimpan, diproduksi, kemudian disimpan, tapi dirusak oleh cahaya. Jadi, kalau cahaya, dia karena dirusak, dia jumlahnya kecil. Tapi nanti kalau kita sudah malam, cahayanya sudah mulai redup, dia banyak lagi. Nah, ini dia akan mempengaruhi perasaan mengantuk. Sehingga kalau dia jumlahnya sudah cukup banyak, kita merasa mengantuk, kemudian tidur. Jadi, melatonin adalah salah satu hormon yang memang membantu untuk tidur. Oke. Itu bisa dimasukin ke obat juga, dok? Nah, lalu kemudian dibuatlah melatonin sintetis. Nah, tujuannya memang untuk membantu tidur. Karena dianggap bahwa kalau orang ini susah tidur, berarti mungkin kekurangan melatonin. Nah, kalau orang itu benar, memang dia kekurangan melatonin, maka dengan melatonin sintetis akan sangat membantu. Asalkan memang benar bahwa melatonin sintetis memang menyerupai atau fungsinya kerjanya sama ya. Dengan melatonin dari tubuh kita ya. Nah, tapi kalau dia nggak bisa tidurnya penyebabnya lain, kan melatonin tidak akan membantu. Kan tergantung penyebabnya apa. Ada efek sampingnya nggak, dokter? Seharusnya kalau dia menyerupai hormon ini, harusnya nggak ada efek samping. Oke, tapi justru yang harus di cek, betul nggak bisa tidurnya karena kurang hormon melatonin. Tapi kalau ada penyebab yang lain, harus dicari lagi penyebab lainnya supaya bisa tidur dengan nyenyak. Semoga cukup penjawab ya, Ibu ya. Nah, kita jawab pertanyaan dari direct message ya, dokter ya. Ini dari AdLabora24. Bagaimana mengatasi kecanduan obat penenang, dokter? Tadi dokter sudah bilang ya, kalau kita minum tanpa resep dokter, bisa dosisnya naik-naiknya terus bisa jadi kecanduan. Bagaimana mengatasi kecanduan, dokter? Ya, jadi untuk mengatasi kecanduan, itu sebenarnya ada dua hal. Yang pertama, berarti kita harus bisa mengurangi DBI, kan yang tadi saya bilang. Sehingga lama-lama kalau dia berkurang, otomatis penggunaan benzodiazepine-nya itu akan berkurang juga. Berarti kita harus mengobati penyakit intinya dia. Dia awal mulanya pakainya karena apa. Mudah-mudahan dengan penyakitnya sembuh, gangguannya sembuh, DBI itu akan turun, lalu penenang itu akan membaik. Nah, cara untuk mengobati tentu harus berobat. Lalu yang kedua, yaitu apa? Ini hampir sama dengan pengguna narkoba. Yang gampang aja deh, rokok. Jadi, coba ditanya sama yang merokok. Seberapa mudah menghentikan rokok? Sulit sekali, pasti. Jadi, hampir sama. Jadi, kalau umpamanya dia itu menggunakan penenang itu untuk tujuan kenikmatan, berarti berhentinya juga hampir sama dengan menghentikan kenikmatan. Oke. Karena ini candu. Candu. Tapi kalau tujuan menggunakannya itu untuk pengobatan, makanya begitu sakitnya sembuh, kan dia nggak pakai lagi. Oke. Jadi, tergantung. Jadi, masalahnya adalah ketika seorang itu menggunakan, dia bukan hanya masalah pada medisnya, yaitu terjadi toleransi, tapi juga sebenarnya dia harus mengalahkan kecanduan psikologisnya. Psikologisnya, yang seperti berhenti merokok tadi. Jadi, lebih sulit sebenarnya. Jauh lebih sulit menghentikan itu, daripada hanya sekedar menghentikan akibat toleransi tadi. Dari penggunaan obat itu ya. Karena ada caranya, kan. Tapi kalau ini kan dari dirinya sendiri, dia mau atau nggak. Sehingga banyak yang terjadi menggunakan itu jangka panjang, itu karena memang dia pingin pakai untuk kesenangan. Nah, ini yang susah. Nah, biasanya yang bisa menyadarkan begitu, kalau tahu efek negatifnya. Efek negatifnya kalau digunakan berkelanjutan apa nih, dokter? Nah, ini sebenarnya ada nggak susah dibilang. Karena gini, pensodiac sepin itu sebenarnya efek negatifnya itu kecil sebenarnya. Oke. Dibanding candu sama yang lain. Misalnya kita kecanduan rokok. Kan ketika merokok, ada saat lain kan yang negatif, yang merusak kesehatan. Begitu dengan narkoba. Hampir sebagian besar ada efek negatif. Tapi pensodiac sepin sebenarnya nggak. Dia hanya satu, yang tadi ngerem. Jadi mungkin efeknya jadi ini aja, jadi orangnya jadi males. Itu aja efeknya. Karena kalau merusak sih sebenarnya nggak merusak. Dan satu lagi, yaitu ketika dia itu menggunakan dosisnya makin tinggi, kan dia menjadi susah untuk mengurangi, sehingga dia akan menggunakan dengan dosis yang tinggi terus, dan akhirnya bukan cuma satu, dia akan menggabungkan lagi. Jadi pensodiac sepinnya itu akan pakai dua, jadi penenangnya pakai dua. Bahkan ada yang pakai tiga. Jadi apa ya, kayak lingkaran sehatan yang makin lama makin berat, makin berat. Nah, seperti itu. Jadi memang kelihatannya sih sederhana ya, tapi melepaskan akan menjadi lebih sulit. Disebabkan karena tadi, ada efek toleransi yang tinggi sekali. Beda dengan misalnya kayak rokok atau narkoba yang lain, mungkin efek toleransi tidak setinggi itu. Nah, mungkin ada salah satu juga yang menyebabkan, kenapa toleransi bisa tinggi? Karena keamanannya tadi. Karena merasa aman, makanya dalam besar kok nggak apa-apa tuh. Ya kan? Nah, terus yang lain lagi adalah, ketika orang menggunakan itu kan bisa saja untuk mengatasi masalahnya secara instan. Nah, suatu ketika, ketika dia merasa dia tidak bisa mengatasi masalahnya, dia akan kepikiran bunuh diri. Nah, sekarang coba deh kita. Kalau kita mau bunuh diri, minum obat, misalnya pakai obat apa? Oh, pakai penenang saja. Jadi meninggal dalam tenang. Makanya bunuh diri paling banyak menggunakan penenang. Karena kan orang berpikir, ya kan kalau mau mati kan nggak mau yang menyakitkan kan? Makanya penenang itu dipakai juga salah satunya untuk bunuh diri tadi. Berarti ini kan juga butuh dukungan dari keluarga ya doknya, jangan sampai ada keluarga kita yang lagi kena ketergantungan, tapi kita sebagai keluarga diamannya. Nanti kita bahas ya doknya, kita sebagai keluarga bisa ada peran apa sih membantu si yang sedang ketergantungan ya? Nanti kita bahas apabila Anda punya pertanyaan, masih ditunggu teleponnya ya di 021-290-32644. Atau kalau Anda punya cerita lebih panjang, intai lebih lengkap, Anda bisa kirim direct message di at Bincang Saat Tidai TV. Nanti kita kembali lagi, jangan kemana-mana tetap di Dai TV. Nah, dan kembali lagi di Bincang Saat Tidai TV. Kita masih membahas seputar tepat menggunakan obat penenang. Apabila Anda punya pertanyaan, masih ditunggu di telpon di 021-290-32644. Atau melalui akun Instagram kami di at Bincang Saat Tidai TV. Kita ngobrol lagi ya dengan Dr. Luki Tia Hunan, SPKJ, psikiater dari Mitra Keluarga Kemayoran. Kita ngobrol lagi ya dokter ya. Nah, tadi kita sempat bahas nih, bagaimana orang yang sudah ketergantungan obat, ini bentuknya seperti candu, memang dia sulit begitu untuk melepaskan. Ini tentunya butuh dukungan dari keluarga. Bagi keluarga yang bisa dilakukan, dukungannya seperti apa dok? Ya, pertama tahu dulu awal mulanya dia pakai itu, kenapa dia bisa pakai? Seringkali kan karena pergaulan dan lain-lain. Lalu, setiap manusia itu kan memerlukan sesuatu untuk bisa memotivasi dia. Kenapa sih kamu hidup? Kenapa kamu hidup di dunia ini buat apa? Kalau dia punya motivasi itu, dia tahu tujuan hidupnya, masalah-masalah seperti kecanduan itu bisa diatasi. Tapi seringkali pada mereka yang pecandu ini, mereka itu enggak ada tujuan. Sehingga gini, manusia itu kan ingin menikmati hidup dong. Mereka juga ingin menikmati. Dan mereka tahu cara menikmati hanya dengan cara menggunakan. Selama tidak tahu cara menikmati dengan cara lain, enggak akan bisa. Jadi, keluarga itu harus memberikan mereka itu bekal, entah pendidikan, apapun juga supaya dia tahu bagaimana caranya bisa mendapatkan apa yang dia mau bukan dengan instan, tapi dengan usaha. Jadi, dari sejak dini itu sangat penting. Jadi, kalau kita mau bilang pencegahan narkoba, itu ya dari dini, dari SMP, SMA itu saat remaja itu kan kepingin tahuannya besar, pingin coba-coba. Dan itu pengguna narkoba itu awal mulanya dari SMP, SMA. Nah, makanya guru di sekolah, orang tua itu harus kasih bekal. Bekalnya bukan cuma sekedar pengetahuan saja, tetapi membuka pikiran mereka bahwa mereka itu memerlukan pengetahuan itu buat apa. Kalau enggak sinkron antara pengetahuan yang diberikan dengan manfaatnya nanti, mereka enggak tahu, ini saya mendapatkan begitu banyak pengetahuan buat apa. Kita berpikir anak-anak sudah langsung tahu. Belum tentu, mereka berpikir bahwa itu kewajiban. Sehingga paling penting tahu anak-anak ini mau apa nanti. Diharapkan ketika sudah tahu, mereka itu enggak akan lagi berusaha untuk makai-makai saat itu. Karena mereka akan belajar bahwa untuk mencapai sesuatu perlu usaha. Nah, jadi diharapkan mental ini yang harus dibangun. Karena begitu mentalnya adalah mental instan tadi, pakai saat saja jadi tenang dan lain-lain. Itu sudah susah sekali. Karena mereka akan melibatkan dirinya dengan berbagai macam. Ini dari awal begitu ya, dok. Kita coba jawab pertanyaan dari direct message ya, dok. Ini karena soal keluarga juga nih, dok. Ini dari Ed Andika Syafitrip. Ini pertanyaannya, Nenek saya sudah tiga hari tidak tidur, dan dia sering berhalusinasi saat siang hari. Akhirnya diberikan obat tidur oleh tante saya. Tapi ketika bangun, nenek saya halusinasi lagi. Lalu dia minta untuk diberikan obat tidur, tapi tidak diberikan oleh tante saya. Apa yang harus dilakukan? Sudah tepat belum diberikan obat tidur nih, dok? Pertama harus diketahui dulu, ini neneknya mengalami gangguan apa dulu. Kemungkinan kalau sudah sampai halusinasi, mungkin dia sudah menderita dimensia. Caranya itu di orang tua, ya dok? Iya, kalau itu memang harus diobatin. Dan halusinasi yang muncul itu bisa jadi disebabkan karena dimensianya. Sehingga perlu mendapatkan obat. Obat untuk mengatasi itu lebih tepat itu penenang mayor sebenarnya. Karena biasanya halusinasi disebabkan karena dopamin tadi. Jadi ketika dia tenang, mudah-mudahan dia bisa juga tidur. Tapi seandainya dia tidak bisa tidur, memang perlu obat untuk tidur. Obat tidur ini juga bisa dengan penenang mayor, bisa juga dengan penenang minor sebenarnya bisa juga. Tapi selama halusinasinya belum teratasi, dia pasti akan gelisah terus. Dia pasti akan marah-marah. Dan menyebabkan keluarganya juga akhirnya jadi mengalami masalah juga. Kesulitan untuk mengontrol dia. Makanya disarankan memang baiknya dia diobatin supaya bisa menempatkan obat yang tepat. Sehingga kasihan juga neneknya itu juga akan merasa gelisah tanpa dia tahu apa yang bikin gelisah. Karena dia tidak lagi cukup kemampuan otaknya, tidak mampu untuk menyadari apa sih sebenarnya yang terjadi. Karena dia kemungkinan sudah pikun tadi. Sehingga perlu diobatin. Jadi memang diperiksakan dulu ke dokter kalau memang betul demensinya, tadi bisa yang digunakan penenangnya mayor. Dan bukan sekedar obat tidur sebenarnya. Semoga cukup penjawab ya tadi. Kita angkat telpon ya dok ya. Kita sampaikan dulu. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang bapak ya. Dengan bapak siapa di mana pak? Saya Iwan. Pak Iwan di mana pak? Usia saya 75 tahun. Dari mana pak? Saya itu akhir-akhir ini karena saya kena beberapa macam penyakit ya. Kalau malam itu sulit tidur ya. Saya sudah termasuk insumnya gitu. Nah itu saya mau tanya dokter. Itu saya obat penenang apa yang saya bisa konsumsi itu? Karena gini dokter, kurang lebih 25 tahun yang lalu Saya pernah juga kena insumnya. Nah waktu itu kan ada obat dari Ross of Marn ya. Ross of Marn apa-apa. Saya itu dikasih obat macam-macam. Tapi nggak cocok waktu itu produknya Ross ya. Yang cocok itu saya dikasih ini. Apa itu ya? Penenang itu ya. Anu Valium. Nah saya yang cocok itu Valium 5. Nah menurut dokter, baiknya saya itu dikasih yang sesuai dengan yang sama dengan Valium 5 sekarang itu apa dokter? Oke. Pak Iwan boleh tahu sakit yang diderita yang bikin sulit tidurnya apa pak? Halo. Halo. Pak Iwan boleh diinformasikan sakitnya yang bikin sulit tidur ini sakit apa pak? Saya itu udah kena pencepitan urat siara. Oke. Saya terkena prostat. Terakhir itu saya kena itu ya. Apa itu? Yang bisa dimensia itu apa itu ya. Katanya dokternya. Ada masalah demensia juga ya? Apa obatnya gimana? Ada yang mau ditanyakan pak? Jadi baiknya gimana gitu? Minum obat itu udah berapa lama? Yang Valium 5 mili? Itu diminumnya 25 tahun yang lalu apa sekarang masih diminum tuh pak? Obat yang penenang itu? Dulu tuh pak waktu itu zamannya pabrik obatnya tuh Ross ya. NWFG Ross. Ross Wolfman sama apa itu ya. Dulu ya berarti ya. Sekarang. Masih itu oleh dokter saraf juga. Saya dikasih tuh macam-macam produknya Ross. Ada obat tidurnya no brilium. Apa-apa itu saya lupa ya. Ternyata saya paling cocok tuh dengan tadi itu. Baik. Valium 5 mili. Udah berapa lama minumnya? Sekarang masih diminum nggak pak obatnya? Belum nggak. Belum ya. Belum ya. Sekarang berarti nggak konsumsi obat. Karena sekarang produknya itu nggak ada lagi. Produknya Valium itu udah nggak ada lagi di Indonesia. Nah yang sesuai sekarang itu dengan Valium 5 itu apa gitu. Jadi sekarang minum obatnya apa? Sekarang ada minum obat penenang pak? Atau obat tidur? Saya sementara ini Anusbas, saya stop set wabrikasi sama dokter lain ada matem-matem obat. Saya nggak tahu lagi obatnya. Bisa tidur nggak? Kalau nggak minum tadi ada kesulitan tidur ya pak ya? Iya. Oke. Ada lagi atau sudah cukup ya? Insumnya parah saya kelihatan. Baik. Kita coba jawab. Terima kasih telponnya Pak Iwan ya. Baik Pak Iwan ini usianya sudah 75 tahun. Namun biasanya di usia lanjut memang tidurnya juga sudah sulit. Tapi ini ada banyak penyakit juga. Tadi ada prostat, kejepit syaraf. Tadi ada 25 tahun yang lalu ada obat yang cocok. Sekarang nggak ada lagi. Ini boleh minum dibantu obat nggak sih dokter? Iya. Jadi sebenarnya gini. Kalau, jadi kan yang kita khawatirkan dari obat penenang ya adalah toleransi. Tapi tidak semua orang mengalami toleransi. Apalagi kalau misalnya itu tadi mereknya ya Valium 5 miligram. Itu dosinya masih kecil. Jadi kalau dia minum itu bisa tidur. Dan kemudian dipakai selama setahun, dua tahun tetap bisa tidur dan tidak terjadi peningkatan dosis. Sebenarnya nggak ada masalah. Oke. Berarti obat itu bisa dia pakai untuk obat tidur. Nah tadi dia masalahnya karena sudah tutup pabriknya segala macam. Tinggal di, kan mereknya banyak. Valium itu memang dari Roche tadi. Tapi kan ada yang lain. Ada banyak merek yang lain ya yang tentu tidak bisa disebutin. Tapi tinggal ke dokter aja bilang mana yang cocok. Biasanya kami, kalau dia sudah cocok dengan satu obat dan tidak ada toleransi, sebenarnya nggak ada masalah. Oke. Tinggal kita kasih aja lagi dan mudah-mudahan meskipun beda merek, mudah-mudahan sama. Sehingga dia bisa teratasi gangguan tidur. Karena yang menjadi obat, itu tidur. Jadi tidur itu obat. Jadi memang harus tidur, ya? Iya. Obat tidur itu membantu supaya kita bisa tidur. Jadi obat tidur itu membantu kita dapat obat sebenarnya. Oke. Jadi jangan sampai nggak tidur. Tidur. Kalau nggak tidur itu nanti masalah kesehatan justru lebih besar, lebih berat. Jadi saya sering juga menemukan banyak pasien yang takut minum obat tidur. Betul. Takut kecanduhan, ketergantungan, macam-macam. Tapi pertanyaannya gini, yang penting pasien itu punya cara untuk bisa tidur. Jadi kalau dia nggak punya cara untuk bisa tidur dan dia juga takut minum obat tidur, berarti sebenarnya yang dia khawatirkan itu sebenarnya justru akan dia alamin. Karena dia tidak tidur, akan menimbulkan penyakit lebih berat daripada kalau dia takut sama obat tidurnya. Baik. Paham ya maksudnya, ya? Jadi justru obat tidur itu justru lebih ringan. Tentu kalau kita mau, ya bisa tidur tanpa obat, ya. Tapi kalau disuruh milih, bisa tidur dengan obat, tentu lebih baik bisa tidur dengan obat. Nah, obat apapun yang bisa bikin tidur, tanpa perlu nanti naik dosi, ya, seperti terjadi toilet, itu udah cocok berarti. Apapun juga, ya, yang penting obatnya aman. Dan golongan benzodiazepine itu banyak yang sebenarnya aman. Tapi kalau seandainya mau konsultasi, kita bisa lebih dalam lagi. Karena gangguan tidur kan macam-macam. Betul. Jadi dicari tahu lebih lanjut, ya. Bisa dicari tahu lebih dalam lagi apakah dia perlu tambahan obat lain. Jadi kita bisa cari obat yang sehingga pas dengan dia. Dan seandainya pun dia membutuhkan obat itu jangka panjang, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Baik, baik. Semoga cukup menjawab ya. Pak Iwannya bisa dikonsultasikan lagi. Supaya dicari tahu lagi, lebih lanjut, kenapa nih selesai tidurnya kemudiannya, sehingga dapat obat yang tepat. Nanti supaya bisa istirahat, bisa sehat kembali. Ya, semoga ya, Pak Iwannya. Kita jadi sebentar, nanti kita ngobrol lagi. Bagi Anda yang punya pertanyaan, masih ada kesempatan, di 021-290-32644 atau di Instagram kami, di atbincangsehatidai.tv. Sebelum jadi, saya beri tips kesehatan, mengatasi cemas berlebihan. Pemirsa bincang sehati, hidup memang tak selalu berjalan mulus. Terkadang, masalah datang untuk menguji kita sebagai manusia. Wajar jika kita merasa khawatir atau cemas, akan masalah hidup. Tetapi cemas yang berlebihan sangat menguras energi, karena membuat susah fokus dan sulit tidur. Berikut ini, cara mengatasi cemas berlebihan. Cari waktu untuk menenangkan diri. Mengatasi ketakutan memerlukan pikiran yang santai dan terbebas dari stres. Maka, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menenangkan diri secara fisik dan mental. Hal ini dapat dilakukan dengan menarik nafas dalam dan minum air putih. Temukan sumber kecemasan. Setelah pikiran tenang, Anda bisa mulai temukan sumber kecemasan. Dengan begitu, Anda akan jadi lebih mudah memfokuskan diri untuk mencari solusinya. Olahraga yang rutin. Kondisi kebugaran yang buruk juga bisa menjadi penyebab munculnya rasa cemas. Untuk itu, Anda harus merutinkan berolahraga. Terutama yang terkait dengan latihan kardiofaskular atau melatih kondisi paru-paru dan pernafasan. Perhatikan konsumsi makanan. Ternyata, makanan juga bisa membuat Anda susah tidur, terutama makanan yang dimakan sebelum tidur. Makan berlebihan atau terlalu sedikit bisa mengganggu waktu tidur Anda. Kondisi ini bisa jadi membuat badan kurang fit dan pemicu kecemasan di keesokan harinya. Jangan ragu meminta bantuan. Sama seperti emosi lainnya, mengekspresikan rasa cemas juga diperlukan karena dapat membantu mengenali masalah dan mengurangi stres daripada harus memendamnya sendirian. Bila orang sekitar tidak bisa menolong, Anda bisa berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama dengan kami. Di Bincang Saati kita masih membahas bagaimana bisa tepat menggunakan obat penenang. Apabila Anda masih punya pertanyaan, masih ditunggu di 021-290-32644 atau di akun Instagram kami. Anda bisa lihat langsung ya di layar kaca Anda. Kita ngobrol lagi dengan Dr. Luki Tia Hunan, SPKJ, psikiater dari Mitra Keluarga Kemayoran. Dokter, tadi kan yang menggunakan obat penenang orang yang ada gangguan depresi, sisovenia, kecemasan, ini obat penenangnya tapi bukan obat untuk mengatasi masalah penyakitnya begitu atau cuma untuk menenangkan dia saja kan ya dok. Berarti dia butuh obat lain dong ya? Ya, obat penenang kan simptomatik saja. Mirip kayak alarm, itu ditenangkan. Tapi penyebab alarmnya kenapa bunji terus, harus diobatin. Yang lain lagi, oke. Jadi memang bukan solusinya minum obat penenangnya saja begitu ya? Solusi untuk simptom. Tapi penting juga kan, kalau enggak kan gelisah kan kasihan. Jadi tetap saja harus minum obat, yang untuk pengobatan penyakitnya. Ada orang dengan penyakit-penyakit tertentu yang harus hati-hati menggunakan obat penenang gak dok? Sebenarnya? Hipertensi gitu dok? Sebenarnya enggak. Enggak ada ya? Penenang itu sebenarnya paling aman. Cuma karena sifatnya kan ada yang untuk otot. Jadi dia bisa untuk depresi nafas. Artinya, tapi kalau orang sehat biasanya enggak masalah. Tapi untuk orang yang memang pada dasarnya sudah susah bernafas. Sesek gitu ya? Misalnya, ya sesek yang karena sudah parah, apa, paru-parunya, atau dia ada penyakit di mana kelemahan pada otot. Misalnya kayak miesternia grafis, kelemahan pada otot nafas. Nah, kalau dibikin lebih tenang kan menyebabkan dia lebih susah nafas. Tapi sebenarnya bukan kontraindikasi utama, mutlah. Karena kalau dia dirawat di rumah sakit, bisa aja dikasih penenang. Kalau dia misalnya justru karena cemas, menyebabkan dia jadi malah gelisah ya. Tapi karena di rumah saya kan bisa dikontrol. Sehingga enggak ada masalah. Tapi kalau di luar rumah sakit, harus hati-hati. Tapi biasanya kalau obat penenang itu diberikan oleh resep dokter, kan dokternya akan tahu. Makanya memang bagusnya dengan resep dokter supaya kita bisa kontrol. Jadi memang selama dengan resep dokter, sebenarnya obat penenang ini aman begitu ya. Nanti kita ngobrol lagi, angkat telepon sebentar ya dok ya. Halo, selamat siang. Siang. Halo, selamat siang ibu. Dengan ibu siapa di mana, bu? Selamat siang. Ibu Marceline. Di mana, bu Marceline? Di Pamulang. Di Pamulang. Mau tanya apa ke dokter? Silahkan, bu. Mau tanya tentang obat haloperidol sama trihexivenidil. Iya. Pertanyaannya, bu? Waktu itu almar rumah adik saya dikasih itu. Pertanyaannya, bu? Aneh-aneh. Dia aneh-aneh. Pertanyaannya, bu? Itu yang saya mau tanya. Efek sampingnya? Ya, itu obat itu. Efeknya bagaimana? Efeknya apa sih? Begitu ya, baik. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya. Apa obat itu? Apa sih manfaatnya obat itu sebenarnya ya? Kita coba jawab ya, ibu ya. Terima kasih. Ini almar rumah adiknya ibu, dapat dua obat, kemudian kata ibu suka aneh-aneh ini. Sebenarnya penyakitnya apa sih dokter yang menggunakan obat ini? Kemungkinan karena aneh-aneh dulu baru dikasih obat itu. Kemungkinan ada halusinasi. Jadi, haloperidol itu penenang yang mayor tadi. Halusinasi itu kan penyebabnya dopaminnya. Jadi, dengan dihambat dopamin, halusinasinya akan hilang. Tapi, haloperidol itu adalah obat yang generasi pertama. Jadi, memang yang awal-awal dibuat ya. Sehingga memang efek sampingnya itu banyak banget. Jadi, begini. Kita itu sebenarnya halusinasi itu karena dopaminnya itu banyak di sistem lindik, di mesolimbik itu di area emosi. Sehingga jadi emosional, halusinasi. Tapi, di area yang itu berpikir, itu justru kurang sebenarnya. Pada pasien schizofrenia ya, umumnya ya. Tapi, obat ini, dia menghambat semuanya. Menghambat di sistem limbiknya kan bagus. Halusinasinya hilang. Tapi, menghambat juga di pikiran. Jadi, dia nggak bisa mikir. Terus, emosinya jadi tumpul. Jadi, orangnya ya jadi... Lempeng aja gitu. Jadi, diam aja, tumpul. Tapi, minimal udah nggak ngomong sendiri. Udah nggak aneh-aneh, udah nggak lagi. Karena ditekan sama obat itu. Tapi, nggak bisa mikir. Dan lainnya. Masih digunakan nggak sih dong obat ini? Masih. Dan satu lagi, efek sampingnya itu suka tremor juga. Dan kaku badannya. Nah, THP atau trihexipenidil, itu disingkat THP, itu tujuannya untuk melegakan tremornya. Karena tremor ini disebabkan karena naiknya asetilkolin. Jadi, ketika dopamin ditekan, asetilkolinnya naik. Nah, ini ditekan oleh trihexipenidil supaya turun. Karena kalau dia naik, dia jadi tremor, jadi kaku. Tapi, tidak bisa mengobatin yang pikiran tadi. Pikiran yang buntu, yang nggak bisa mikir itu, karena memang diblok. Nah, obat ini memang masih dipakai untuk yang akut. Injeksi, misalnya. Tapi, bukan untuk pengobatan pemeliharaan. Karena kan kasihan. Dia nggak bisa mikir nanti. Jadi, sekarang sudah digunakan obat-obat yang lebih aman. Sedangkan yang ini dipakai untuk yang akut. Karena akut kan memang untuk... Karena dia cukup bagus untuk yang akut. Jadi, masih gelisah dan lain-lain. Diblok semua, nggak apa-apa. Nggak bisa mikir juga bagus untuk sementara. Terus, kalian lihat kalau yang di filmnya, yang lagi panik, yang mau rontak-rontak. Gitu-gitu. Bisa tuh. Pokoknya yang nggak ada gelisah ya. Setelah diinjeksi, dia kan jadi tenang. Nah, nanti setelah dia udah tenang, mungkin satu minggu, biasa diganti obat minum. Nah, obat minumnya diganti dengan yang lain. Nggak lagi haloperidol. Tapi pada zaman itu mungkin belum ada. Kan zaman dulu memang masih adanya haloperidol. Jadi, memang yang dikasih itu. Minimal lah. Daripada nggak ada, kan kasihan dia. Halusinasi turun, nggak ada obatnya. Ya kan? Baik, baik. Tips apa lagi yang bisa diberikan supaya kita jadi bijak nih menggunakan obat penenang kemudian? Jadi, sesuai dengan namanya penenang. Memang digunakan untuk kalau kita cemas. Jadi, saya ambil analoginya gini. Kalau manusia misalnya perlu ada cemas, kan kita perlu ada cemas ya, misalnya derajat 1 lah ya. Nah, kalau seseorang itu di atas derajat 5, dia minum penenang, dia akan turun misalnya. Misalnya dia derajat 6 gitu, dia gelisah, dia minum penenang, dia diturun 2, 1. Nah, itu perlu. Kenapa? Dengan dia bisa kembali tenang, dia bisa berpikir jernih, dia bisa mengatasi masalahnya. Dia apa yang menyebabkan dia cemas. Dan apa yang menyebabkan cemasnya muncul, diobatin juga. Jadi, bersamaan sebenarnya. Jadi, obat penenang diminumnya kalau dia cemas. Dan gangguan cemas misalnya yang muncul itu diobatin juga. Diharapkan ketika dia sembuh, nanti obat penenang nggak akan diminum. Nah, yang menjadi problem seringkali, orang yang mudah cemas juga takut minum penenang. Karena kan memang pada saatnya dia udah ada rasa takut. Jadi, obat ini untuk menghilangkan rasa takut, tapi takut diminum. Jadi, udah cemas duluan. Benar. Kenapa begitu? Karena obat penenang ini sudah mendapat nama yang negatif. Sudah dapat stigma negatif. Siapa yang memberi stigma? Yaitu mereka yang suka menyalahgunakan. Jadi, penyalahgunaan narkoba ini kebalikan. Nah, sekarang coba kita bayangin dari yang tadi ya. Jadi, kalau kita ada cemas derajat satu atau dua, itu kan bagus. Karena kalau pengguna narkoba, cemasnya derajat berapa? Bisa aja nol. Dia kan nggak ada cemas sama sekali. Kalau kita cemas, pasti kita akan takut minum obat sembarangan. Dia kan nggak. Artinya mungkin dia derajatnya nol. Betul. Jadi, apa yang terjadi ketika derajat nol minum penenang? Ya, minum terus aja. Minus. Minus darinya. Jadi, berani. Jadi, nggak takut masa depan. Besok mau ujian nih. Waduh, khawatir cemas. Bukannya belajar, minum penenang. Ah, udah lah. Nggak usah peduli ujian. Jadi, memang kita boleh sedikit cemas. Tapi, kalau memang cemasnya sudah berlebihan, boleh minum obat menenang. Asal sesuai dengan resep dokter. Bagi konsultasi. Terima kasih dokternya. Mungkin sudah habis. Padahal masih pengen ngobrol lagi. Kapan-kapan kita undang lagi ke Bincang Saati. Terima kasih juga bagi Anda, pemirsa, yang sudah menyaksikan episode kami hari ini. Semoga tadi bisa jadi informasi berguna bagi Anda. Kami tunggu ikrit dan saran dari Anda. Bisa dikirimkan melalui SMS di 0889-805-1000. Atau mungkin melalui Facebook kami, di Bincang Saati Daya TV. Atau melalui akun Instagram kami, di at Bincang Saati Daya TV. Semoga segera seri pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.